Halo, selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para pecinta otomotif Indonesia, pada video ini kami akan memberikan informasi tentang All New MX-30 EV 2022, mobil listrik perdana Mazda tampil tahun ini. Terima kasih telah menonton! Subscribe, Like, Share, jika video ini bermanfaat. All New MX-30 EV 2022, mobil listrik perdana Mazda tampil tahun ini. Mazda menyebutkan bahwa mobil listrik pertamanya akan siap di kuartal ke-4 2021 dan muncul di California, Amerika Serikat. Produknya bernama All New Mazda MX-30 EV 2022 serta termasuk kompak sport utility vehicle SUV. Sebelumnya dipamerkan perdana di Tokyo Motor Show 2019 sebagai produk yang kelak bakal masuk lini produksi. All New Mazda MX-30 EV 2022 dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Baik saat bepergian atau di rumah, pengisian daya disebutkan akan lebih mudah. Mazda telah bermitra dengan Charger Point, salah satu jaringan pengisian daya terbesar di dunia, dan pemilik All New Mazda MX-30 mendapatkan voucher pengisian senilai 500 dolar Amerika Serikat AS yang bisa digunakan untuk pengisian daya di SPKLU. Dari sudut desain, pilar D dari All New Mazda MX-30 menampilkan lencana, Mazda, baru yang hadir dalam warna hitam sebagai standar atau perak untuk trim level atas. Berikut detail spesifikasi dan deskripsi All New Mazda MX-30. Eksterior Pilihan warna eksterior premium multinada yang serba baru membedakan EV dengan menonjolkan garis atap seperti kupe, sekaligus membantu membuat tampilan kendaraan terasa lebih pokok dan membunuh. Opsi ini akan memberi All New Mazda MX-30 skema tiga warna serta atap abu-abu gelap, lencana pilar D perak, dan warna bodi yang tersedia dalam polimetal grey, keramik metalik, atau soul red crystal. Interior Di sektor interior, jok depan bisa disesuaikan penumpang depan dengan kontrol tradisional atau kontrol daya di bagian belakang jok pengemudi untuk penumpang yang duduk di belakang pengemudi. Tampilan two-tone muncul dari jok kulit standar pure white yang dipadukan kain abu-abu atau tersedia vintage brown serta hitam. Kain di kedua opsi menggunakan 20% benang daur ulang. Trim pintu menggunakan polythylent reptalat pet daur ulang, sedangkan gagang pintu dilengkapi gabus. Mazda MX-30 EV 2022 dilengkapi banyak fitur standar, Termasuk layar tengah dimensi besar 8,8 inci menampilkan sistem Mazda Conek tanda merek dagang terbaru, Apple Charplay tanda merek dagang, dan Android Auto tanda merek dagang. Semua model MX-30 menawarkan banyak fitur keselamatan di aktif sense termasuk Mazda Radar Cruise Control dilengkapi stop and go, Blind Spot Monitoring bersama Rear Cross Traffic Alert, Smart Brake Support, Rear Direction Base Safety, Smart Brake Support Traverse sedan, Rear Cross Traffic Braking, Land Departure Warning, Land Keep Assist dilengkapi Road Keep Assist baru, Driver Attention Alert, dan High Beam Control. Baterai, teknologi elektrifikasi all-new Mazda, yang disebut SQ Active EV semakin meningkatkan pendekatan human centric. Didukung baterai litium ion 35,5 kWh, penggerak roda depan motor listrik 80,9 kW akan menghasilkan output 107 kW atau 143 dk dan torsi maksimum 271 Nm. Untuk pengisiannya, silakan dicolok ke listrik di rumah atau saat bepergian keliling kota dengan akses ke solusi pengisian cepat DC level 2 dan level 3 di SPKLU. Baterai 35,5 kWh dapat diisi hingga 80% dalam waktu sekitar 36 menit dengan pengisi daya cepat level 3. Saat dicolokkan, lampu indikator akan menunjukkan status pengisian daya. Tersedia garansi 8 tahun, atau 120.000 km untuk kenyamanan pelanggan. Mazda Connected Services gratis selama 3 tahun juga memungkinkan pemilik untuk memantau dan mengontrol status all-new Mazda MX-30 dari jarak jauh melalui aplikasi MyMazda. Harga MX-30 EV 2022 akan dipasarkan dengan harga mulai $33.470 AS atau sekitar $482,9 juta. Belum termasuk tambahan jika pelanggan ingin menggunakan warna cat premium.